Nabi Ibrahim lahir tahun 2295 sebelum Masehi di Babylonia yang sekarang dikenal sebagai negara Irak Beliau adalah putra pertama dari tiga bersaudara Ayahnya adalah pembuat patung berhala yang menjadi sesembahan Raja Namrud Raja Namrud memerintah dengan kejam dan mengaku dirinya sebagai Tuhan semua pengikutnya menyembah berhala Sedangkan Nabi Ibrahim diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi Nabi dan Rasul untuk meluruskan perbuatan Raja Namrud dan pengikutnya Nabi Ibrahim sering berifikir mengapa mereka menyembah patung yang tidak dapat mendengar dan melihat apalagi memberikan perlindungan Setelah dewasa Nabi Ibrahim mulai menyebarkan ajaran tentang keesaan Allah namun penduduk kota itu menolak dan tetap memilih menyembah berhala Suatu ketika penduduk Babylonia merayakan hari besar di luar kota tapi Nabi Ibrahim tidak ikut dengan mereka Nabi Ibrahim kemudian memasuki kuil mereka dan mulai menghancurkan patung-patung itu Kecuali satu patung yang paling besar kemudian Nabi mengalungkan kapaknya di leher patung yang paling besar dan meninggalkan kuil itu Ketika penduduk kembali dari pesta mereka langsung ke kuil alangkah terkejut dan marah melihat patung-patung telah hancur kecuali satu patung yang terbesar Mereka sangat yakin bahwa Nabi Ibrahim lah yang telah melakukan ini semua Mereka meminta Nabi Ibrahim ditangkap dan diadili Akhirnya Nabi Ibrahim dibawa ke hadapan Raja Namrud dan ditanya Wahai Ibrahim, engkaukah yang telah menghancurkan berhala-berhala ini? Nabi Ibrahim menjawab Bukan yang menghancurkan berhala-berhala ini adalah berhala yang paling besar buktinya kapaknya masih ada di lehernya Raja Namrud makin marah, dia berkata mana mungkin berhala-berhala ini berbuat seperti itu Nabi Ibrahim menjawab Kalau patung-patung itu tidak mungkin berbuat lalu mengapa engkau semua menyembah pada patung-patung itu? Mendengar jawaban Nabi Ibrahim, makin murkalah Raja Namrud Kemudian ia memerintahkan pasukannya untuk menangkap Nabi Ibrahim Kemudian dibawa ke tanah lapang Rakyat Babylonia datang untuk menyaksikan hukuman ini Akhirnya Nabi Ibrahim mulai dibakar oleh mereka Namun atas perintah Allah SWT, api yang membakar terasa sejuk dan dingin bagi Nabi Ibrahim Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran yang artinya Wahai api, jadilah kamu dingin Ketika kayu bakar telah habis dan menjadi abu, Nabi Ibrahim keluar dengan selamat Kemudian Nabi Ibrahim dan pengikutnya pindah ke negeri Palestina Di Palestina, Nabi Ibrahim tetap menyampaikan ajaran agamanya kepada penduduk di sana Akhirnya Nabi Ibrahim menemukan jodoh di sana Hingga mempunyai seorang anak yang kelak dikenal sebagai Nabi Ismail Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video